Intro Intro Bagus Loh sokongan ngomong kanji nabi Sohabat ini serba ini Kira-kira lu lalu 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 Suway Kanji nabi buyu Begitu pulang Begitu pulang semua sama sahabat Kanji nabi itu serba ini terus dilempit Dilempit ini baru dipakai Dan kanji nabi memang senang di serban itu dilempit bagiannya Nabi dibungkus menyebut sohaban tolong serban itu sampai di sifulan ini kenapa saya mau nanya? sifulan itu sampai di serban itu seperti yang di luarankan begitu itu rasa dermawannya Rasulullah jadi apa yang sampai? sejati-jati 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 yaudah kan? kalau Rasulullah itu tidak Rasulullah itu lantangan birohanna tunfiqu mimma duhiqbun Rasulullah itu bersedekah sesuatu yang memang dicintai oleh Rasulullah ada lagi cerita yang sering saya sampaikan Rasulullah yang memiliki susu susu itu saya ikut tidak lihat ini saya tidak ingat itu tidak Rasulullah tidak, ketika Rasulullah punya, ada Aisyah Fatimah Fatimah itu kan putrinya Rasulullah Fatimah ini oleh warisan dari ibunya Khadijah Warisan dari ibunya Khadijah Suatu ketika, ada orang datang ke rumah Fatimah Doktor, mereka berpengaruhi, mereka berpengaruhi, mereka berpengaruhi, mereka berpengaruhi Mereka berpengaruhi, mereka berpengaruhi Sedangkan Fatimah ini sama sekali tidak memiliki makanan Mereka berpengaruhi, mereka berpengaruhi, mereka berpengaruhi Mereka tidak berpengaruhi, mereka berpengaruhi, mereka berpengaruhi Orang minta-minta, mereka berpengaruhi Akhirnya, karena tidak memiliki makanan apapun yang bisa disedekahkan Fatimah ini merelakan kalungnya pemberian ibu Orang di kanan ibu Ini sih barang dari kesehatan Ini kalau kamu mengambil kalau, kamu melihat saya Ini berpengaruhi, berpengaruhi di pasar Dan berpengaruhi, berpengaruhi Berpengaruhi agama saya Berpengaruhi atau tidak terlalu hehehe kemudian pengembis ini berarti tidak bisa ke Dr. Paksasa tidaklah kalung itu kepada penjual di pasar ketika menjual ada sahabat yang tahu itu kayak kalungnya Fatima akhirnya kalung itu ditebus di sohabat ditebus di sohabat dengan harga sakarpe ini aku pilih kalung itu begitu sudah diambil kalau itu di bawah ada nabi ini kalau ini putri iya kalau ini Fatima ini nonton wau nonton di bawah di bawah di bawah kalau buku di bawah seperti ini harta satu satunya kalau ini ini anaknya presiden tidak berpanganan dia dia sama anaknya bawa panganan sama leluh leluh buah-buah sehingga karena kecintaan Rasulullah kepada Fatima kecintaan Rasulullah kepada Sayyidatina Khadija akhirnya kalau buku dibalik nomornya Rasulullah kepada Fatima sampai seperti itu keinginan untuk bersedekah bersedekah sampai sodako kekelangan opo-opo artinya tidak ada sesuatu yang dikorbankan kenapa kita harus malas kenapa kita takut orang yang melakukan sesuatu yang betul diperintahkan Allah dengan rasa cinta dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas maka Allah akan melipat gadakan barok barok dan sama harus yakin masalah itu kan kita dapat yakin sehingga ketidakberanian kita itulah yang kemudian menghambat barok barok itu tidak wani ikhlas tak yang saya itu lamin aku makan apa lu tidak yakin dengan kekuasaan Allah tidak yakin tanggung jawab Allah Allah saya setelah selesai manjit di ke ur sama nore penjalu sama apa kar Allah Tenggung jawab Allah tidak karyam sampean sampean lahir pun juga karyam sampean 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 lak sampean urim itu adalah keinginan Allah yakin lah bahwa kehidupan sampean juga akan ditanggung oleh Allah sama tak undang sama aku aku duwek jatan tahlilan sama teko sama yakin gak mulai sama dikai berkat mesti yakin gak gak usah terus hehehe hehehe gimulai mesti gue berkat gak usah dipikir berkati pokoknya saman diundang saman boleh mesti tak gawani berkat berkat undangan saya berkati saya saya gak mungkin aku ngundang saya berkati 500 gak mungkin Allah ta'ala gak menung sos mene kei itu disiap no kabe mba Allah ta'ala cepui diri diri gak usah takut selagi zaman masih diberikan kehidupan oleh Allah berarti kehidupan zaman akan ditanggung oleh syaratnya adalah jadilah orang yang takwa kepada Allah makanya disampaikan Allah semuanya akan diatasi oleh Allah sementara pasti akan barokah akan diberikan oleh Allah dan semuanya itu tidak akan tertunggu tertunggu tidak mungkin buju saman sama culnon di tengah pasar tidak kira kira di buju ni uang wala kelindingan ini mulai mulai nombor saman ketuali lah jangan nombor orang itu sudah rezeki kita tidak mungkin Allah itu akan menukar rezeki itu untuk orang lain apalagi kalau kemudian kita mau tahan kepada Allah Tahan terus dia menurut orang yang istimewa istimewa pasal orang masalah yang dikatakan jadi itu kata kemudian yang bagaimana apakah orang itu ahli sota kok ahli pahram ahli 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 sekalaman orang kumul 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 dikatakan karena kalau orang itu begini orang yang istimewa dihadapan Allah itu adalah, tadi yang baru saya sampaikan adalah orang yang takwa kepada Allah takwa itu apa? menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya harus ikhlas itu soalnya, nah orang takwa itu, bentuk takwa itu macam-macam yang paling berisik pada dasarnya, karena iman itu, karena Rasulullah menyampaikan Al-Imanuha Hunan iman itu di dalam hati, tapi iman itu harus tereksplor dalam perilaku ya, iman itu harus terlaksana dalam perilaku nah, melaksanakan iman itu dengan apa? takwa, takwa itu perilaku paham gak? takwa itu perilaku sehingga perilakunya orang yang takwa itu gimana? perilakunya orang yang takwa itu adalah sholat, posok, zakat, sodakok, ngomong sing api jadi lah nggak tidak bisa dihenti, jangan ganggal, jadilah orang pemaah lakukannya sekalang sesuatu yang baik tinggalkan keharam keharamanan, carilah ilmu akhirnya sejajah orang ini berterima kasih sodakok 2, teakuk mari yang lebih oke yang lebih bagus syarat menjadi orang yang takwa, inilah orang yang menjadi istimewa dihadapan Allah gampangnya ini jika mau menjadi orang yang istimewa dihadapan Allah, tidak kudu sampai yang dikusing saya tidak menyambut kawin, tidak sembuh, tidak saya tidak saya tidak saya sedekahkan, saya masih melarat turus oleh jembatan, tidak pokok apa begitu? bukan tapi orang yang takwa, yang mau menjadi orang istimewa dihadapan Allah itu orang yang mau melakukan kebaikan untuk orang lain mau melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri kepada Allah jadi jadi namanya orang takwa itu melakukan hubungan dia dengan Allah jangan sampai terputus hubungan dirinya dengan manusia juga jangan terputus terputus lakonono berkorose ngabi, tinggalno berkorose nge berkorose ngabi itu apa? melakukan semua yang menjadi perintah Allah tidak ada perintah Allah ta'ala yang buruk semua perintah Allah ta'ala itu adalah baik maka melakukan perintah Allah itu akan menjadikan sampai menjadi orang istimewa dihadapan Allah yang kedua kalau misalnya tobat kita itu di tengah perjalanan STW setengah tua apakah kemudian tobat kita diterima Allah ta'ala? sebelum ruh kita itu mulai dicabut oleh Allah ta'ala maka bentuk tobat kita itu sudah menghapus semua do desa pokoknya gurung nazak duro mati maka semua kesalahan kita akan dihapus oleh Allah ta'ala ketika di tengah tobat suatu pamannya sampai mati jam segundo lalu lu sudah sampai tobatnya setengah segundo sama je dingin setengah segundo semua kesalahan saya dihapus oleh Allah tidak menunggu kapan lihat langsung seketika itu apa? bahasanya raret di WA atau bahasa di Instagram itu auto ditulah auto mengerti atau kesalahan itu? otomatis ternyata ketika semangat sekarang ya Allah astagfirullahaladzim semua dosa samangnya otomatis langsung dan jangan ragu jangan ragu karena itu kepastian Allah Allah ta'ala itu cinta kepada orang yang mau bertahu bertahubat bertahubat itu kan ngakoti salah ketika kecintaan Allah itu kepada orang yang mau bertahu bertahubat jangan khawatir ketika tahu bersama bertahubat maka segala bentuk kesalahan samian semuanya akan diampuni oleh apapun saat taubat itu sebelum ruh kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa oke agree kemudian rasulullah juga menyampaikan mana tadi Allah ta'ala akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada orang yang mau sodakoh ini termasuk fadilah ya fadilah jadi jangan khawatir ketika saman bersedekah kemudian harta saman berkurang sebenarnya sedekah sampean itu bukan malah mengkurangi harta tapi sebenarnya akan menambah jumlah harta sama pernah gak melihat orang yang angli sedekah terus jatuh biskit ada yang gak cinta ada yang gak cinta ada yang gak tahu itu mau memang gak ada karena janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah bareng siapa yang bersedekah maka akan dilipat gandakan rizkinya Allah ada yang mati gara-gara mariso takoh kaget mariso takoh terus mati gak ada gak ada cerita orang itu yang hidupnya terus sengsara karena banyak sedekah sedekah yang ada yang banyak kita lihat dan kita dengar ceritanya adalah orang itu akan menjadi orang yang terus bertambah bahagia ketika dia ahli sedekah sedekah tentunya tidak hanya sedekah terus tinggal di bayang masalah komplik itu kan tidak harus kuantitas tapi kualitas sedekah itu ukurannya bukan banyak tapi kualitas tapi kualitas sedekah yang baik barangnya si nabi hati si ikhlas itu namanya kualitas bukan kualitas ngitungnya itu bukan kualitas masalah sedekah itu kata Rasulullah kalaupun kamu tidak bisa melakukan sedekah yang baik yang banyak maka lakukan sedekah itu walaupun sedih sedikit janganlah kamu malu memberikan sesuatu yang sedikit karena sesungguhnya mengingat sesuatu yang baik walaupun sedikit itu adalah kebaikan malu untuk memberikan sesuatu yang sedikit ukurannya lebih sedikit daripada memberikan sesuatu yang sedikit zaman kata suatu yang sedikit tidak sedih tidak sedih tidak sedih sampai itu bukan malah memberikan kebaikan malah sebenarnya nilainya lebih kecil daripada zaman sedekah sesuatu yang kecil kecil wah aku tidak mengingat ini beri kuat beri kuat beri kuat jangan lakukanlah kebaikan itu walaupun sedikit sedikit kalau pun kamu tidak bisa sedekah kata Rasulullah bersedekah dengan senyum senyuman beri kuat tidak beri kuat tidak beri kuat 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 senyum dan orang sudah bahagia sampai ketemu orang beri kuat diperkuti atau disenyum kadang-kadang gara-gara senyum ayo sekitar hehehe soalnya senyum ayo dianggap cinta sepatutnya tidak senyum senyum ayo 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 apa itu jaringan? jaringan kemanda ini apa? apa itu? sair berdarah sair berdarah sair berdarah itu kan kemanda ini sair berdarah sair itu ketika disampaikan semua orang akan mati kelepak-kelepak senyum dan tangis luar biasa kita harus belajar kepada beliau hahaha kamu tau gak bedanya kamu dengan bintang? kalau bintang itu cahayanya jauh disana kalau kamu cahayanya ada di dalam hati yaaah yaaah itu apa? itu belajar dengan aku ahli hahaha iya betul sehingga kita kembali ke laptop Rizki itu kata Rasulullah maka Rizki itu akan diperbanyakan kita gak pernah melihat cerita mendengar cerita atau melihat sebuah peristiwa bahwa orang yang bersetekah itu kemudian menjadikan dirinya menjadi seorang yang miskin pasti dia akan semakin kaya yang ketiga yang ketiga kata Rasulullah bersegeralah untuk bersodak karena sedekah itu datangnya di pagi hari sebelum pagi jadi zaman ketika bersetekah di pagi hari itu akan mencegah balak yang akan timbul besok juga sekarang jadi isu itu lagi isu pagi itu usahakan zaman sudah bersetekah bangun tidur bangun tidur itu bisa bersetekah karena sedekah kita di pagi hari itu akan mencegah balak di siang hari di sore hari malam hari sampai pagi besok ya kan sedekah itu enggak selalu harus memberikan sesuatu pada orang lain maka di gocek maka di gocek itu enggak apa ya kenapa subuh nah subuh sudah di gocek iya kan karena sedekah itu enggak jangan dibatasi kalau kemudian sedekah itu kamu memberikan sesuatu pada orang lain kenapa iya itu juga sedekah karena itu juga makhluknya Allah tapi akan lebih baik kalau sedekah itu kita sampaikan kepada sesuatu yang punya punya kebaikan iya iya subuh duit mengewubok tidak ke masjid ke orang kehayauan apapun lakukan kebaikan yang prinsipnya adalah sedekah sedekah makanya orang itu mau nyegah balak itu juga karena itu itu kalau dulu ceritanya siapa siapa tasik madu itu ghost food itu setiap pagi ghost food itu yang saya dengar diri tadi ada sekolah SD jam 9 itu kan istirahat istirahat sekolah istirahat sekolah sekolah itu tidak masuk lagi kalau ghost food belum sedekah jadi ghost food itu punya lecehan wakil jadi setiap jam 9 pagi ada istirahat di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah setiap hari ghost food itu kalau masih ada yang lebutan baru dibayar sekolah setiap hari yang kedua ceritanya ghost food itu yang kita bisa ambil manfaat cintanya beliau itu ketika setiap panen setiap panen padi padi itu pasti akan dipilah-pilah di sekolah di sekolah di sekolah pekir masjid terus di sekolah tiai-tiai saat malam dengan begitu ghost food juga malam malam suki ghost food sehingga 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 di sekolah tidak malam 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 zaman sehingga sudah punya kuda yang paling bagus ghost food zaman sehingga di sekolah di sekolah bahkan sampai beliau meninggal di pengkauh itu kebaikan sedekah itu barokah makanya sama saudara kau coklat yang bedi berharap coklat yang bediku kurang karena dalam sedekah itu akan memunculkan barokah narik rezeki orang sedekah itu pasti dijamin oleh Allah dan malah yang akan cuman kepada kita itu akan dihapus oleh Allah karena setekah kita di pagi hari isu-isu sama berlaku laku maka siap hari kehidupan zaman akan ditanggung oleh Allah subhanu'at Allah makanya makanya jadi bentar jadi keono karena dengan itu saya akan mendapatkan manfaat dan barokah sedikit lagi faturadu mengkodentolak apa kodokun filhawai hingga dengan setekah itu maka ketentuan Allah yang sudah akan disampaikan dengan sampean tidak ada diberlakukan bagi sampean kodok balak keburukan itu akan dipangkas oleh Allah subhanu'at di atas langit tidak ada 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 yang terjadi itu akan dikat oleh sedekah di bagian ini jangan berhenti bersedekah tidak ada tidak ada tidak ada karena sedekah itu memberikan manfaat yang luar biasa tapi ingat janganlah sampai bersedekah selain keinginan sampai mendapatkan ridho dari Allah subhanahu karena ridho Allah itu akan mencakup semua kebaikan kebaikan dan menolak semua keburukan misalnya orang yang mendapatkan ridho Allah maka dia akan mendapatkan semua kebaikan dari Allah dan akan menolak semua keburukan yang sudah ditetapkan oleh Allah maka dengan sedekah yang ikhlas makanya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak 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 sedekah itu banyak hal disampaikan oleh Rasulullah bentar nah Rasulullah s.a.w. menyampaikan kalau Rasulullah iptakunnaro bodiyo soposhirokade walau bisik hitam rotin senajan kelawai saksigari kurmo fa'ilam tajidu mokolamun oran nungu soposhirokabe fa'bikalimatin mokoklawan kalimat omongan to'yibakinkan bagus takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya bersedekah dengan separoh sama ada jika iwok separoh kurmo seman pangan apa seman balang norainya hehehe hehehe nah aku tahu walaupun seman pangan seman pangan seman pangan seman pangan itu masih separoh separoh kurmo saja sudah bisa menghalangi sampean dari neraka kalaupun sama tidak punya separoh kurmo maka bersedekalah bi kalimat di dengan ucapan yang baik sehingga sedekah itu tidak hanya harta tapi perilaku yang baik pun juga termasuk sedekah senyum sedekah ketemu assalamualaikum sedekah kebaikan apapun yang sama lakukan untuk orang lain itu juga termasuk sedekah sedekah jadi sedekah itu tidak dibatasi oleh harta saja uang saja makanan saja enggak tapi dengan perilaku yang baik itu termasuk sebuah sedekah yang akan menghalangi kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala begitu ada yang lain? tidak sedekah itu tidak dibatasi waktu sedekah itu Allah Ta'ala menyampaikan bersedekah bersedekah dengan sesuatu sebagian sebagian dari sesuatu yang direzekikan Allah Ta'ala kepada kepada ketika siang hari saman masih memiliki beberapa harta yang bisa disedekahkan disedekahkan Rasulullah itu akan susah gundal ketika beliau mau tidur beliau masih punya satu dirham emas satu dirham disaku disakunya sehingga Rasulullah itu tidak bisa turun sehingga tidak bisa turun sehingga tidak bisa turun sehingga saman tidak bisa turun sehingga duit duit Rasulullah tidak bisa tidur kalau harus pegang uang yang mana uang ini belum disedekah sehingga sedekah itu tidak harus pagi hari siang hari sore hari malam hari ketika saman masih punya kelebihan saman masih punya keutamaan maka bagilah sedekah ini kepada siapa siapapun yang membutuhkan termasuk ketika terawek membawa apa ini cilok cilok goreng bakar sampaikan tanggung sing terarusan nah itu juga seder sehingga sedekah harus pagi hari sehingga sehingga sore-sore di masjid itu tidak tanggung makanya sehingga itu bisa pagi siang dan sore atau malam dimana kita punya kesempatan untuk bersedekah maka bersedekahlah karena sedekah itu membangun kebahagiaan kemuliaan dan barok barokan kira-kira cukup ada yang lain agar dapat kesempatan di dalam luar itu ya apakah ada orang banyak atau bagaimana ya begini kesehatan sehat sakit itu semuanya dari Allah maka berhalaplah sehat dari Allah berhalaplah sembuh dari Allah kalau kita sedang sakit bagaimana supaya cepat sembuh mintalah kepada Allah satu yang kedua taatlah kepada Allah ketaatan kepada Allah ta'ala itu bisa berubah macam macam sholat sudah dumo sudah wiritan sudah apalagi yang belum sedekah bersedekahlah maka sedekah itu juga bisa menjadi sebuah jawab jawaban dari semua persoalan kita berbanyalah sedekah dengan harapan sedekah itu akan memberikan barok barokah barokah itu tidak hanya barokah pada dunia saja tidak hanya barokah kepada harta kita saja tapi bisa jadi kesehatan itu juga bentuk barok barokah jadi berharap dengan sedekah ini Allah ta'ala akan memberikan kebaikan 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 ini termasuk kesemua kesemua jadi karena tadi disampaikan kalau sholatakoh itu bisa nolak bah sholatakoh sholatakotu lidam il bala maka sedekah itu bisa menjauhkan bala dan jauh dari bala itu diantaranya adalah kesehatan kesehatan insyaallah dengan banyak setekah maka kesehatan itu akan diberikan oleh Allah subhanu wa ta'ala begitu dan kalau bisa jangan lupa sholat du duha sholat duha minta semua Allah subhanu wa ta'ala supaya diberikan keberkataan yang berhidupan termasuk kesembuhan dari yang yang sakit yang terbaik sembuh menurut Allah subhanu wa ta'ala baik menurut Allah subhanu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh